Kita sampai ke kolesing, Pak ya. Berarti kalau Pak David itu, yang pertama itu, yang nggak bergerak, itu bergeraknya ketika kita cuci media, Iya, chamber pertama, itu masalah karena, diwajar angin, poteran kan lepas pada copot, kurang. Itu praktis. Kalau moving bednya itu, atau kita bahasa umumlah, calvusnya, taruh di chamber terakhir, itu juga kurang sesuai. Karena nanti yang lemah akan lepas, gitu aja. Iya, jadi itu kan biasanya moving bed ya, jadi medianya diadop terus. Karena diadop terus, dia bertabrakan, bentuknya bakteria yang sudah lemah, sudah mati, akan lepas. Supaya space-nya bisa diisi dengan bakteria yang lebih baru. Ini lepaskan kemana? Biasanya jadi mengukur di chamber sesudahnya. Nah, kalau di chamber popak, itu suka tersebut, balik ke kolam. Nggak semua kejadian, gantung, karena ada urusan level pakan ya, level pakan sama dengan level amonia ya. Ketika kalian lihat di level pakan tertentu, itu suka tuh, di kolam tuh suka kayak ada rotoran halus yang baik, kecil-kecil, yang ngambang-ngambang, susah bersih. Mungkin mesti puasa berapa lama baru bersih. Itu kurang lebih biasanya karena lepasan dari moving bed. Jadi kita selalu rekomen setelah moving bed itu, mesti ada semacam statik, mau statik bed boleh, mau statik ceramik boleh, yang tugasnya itu untuk memoles tanggap selumpurnya dia ini. Berarti, kalau jumlah chamber nggak banyak, itu nggak harus pakai, nggak rekomendasi, kan begitu banyak? Ya, hitungan matematikanya sudah ada. Kita bilang sepubik set moving bed, sepubik statik bed, sepubik ceramik merek A, merek B, merek C, itu sudah tahu kapasitas pakannya bakal berapa. Ya kan? Kalau memang chambernya kecil, jumlahnya sedikit, saya nggak tahu rekomen pakai moving bed. Ya kan? Karena dia secara pas mungkin lebih murah. Tapi kemampuan olah pakannya itu nggak sebanyak ceramik full satu kubik. Ya, jadi kalau memang filter ini space yang sudah terbatas, setiap cm begitu berharga, aku lebih rekomend untuk seramik. Satu belakonio, mekanik, moving bed, terus ceramik-ceramik itu berapa nggak rekomen? Aku rekomend untuk ada semacam statiknya. Kenapa? Karena buat saya nggak masuk akal. Kumpurnya media yang lebih murah. Kumpus media yang lebih mahal. Oke, karena media ini begitu kebukus lukur, ya kemampuannya berkurang, kurun. Oke, makanya kita masih hitung-hitung. Ya, Pak, ini kan gini, misalnya kita rata-rata itu pada umumnya kan chamber. Kita bilang sesudah chamber kosong, itu kan mayoritas kita kan berhas. Berhas, ikat berhas. Sesudah chamber kosong, maksudnya di awal? Nah, di awal. Oke, oke. Itu kan nyaring kotoran kasar, setelah itu baru mekanis apapun jenisnya itu, cernet dan lain sebagainya. Berarti, seandainya, ini kan saya belum pernah praktek menanya-tanya tadi. Seandainya kita nggak pakai brush langsung pakai ini, resiko nggak, Pak? Tergantung seandainya. Tergantung seandainya. Oke, jadi, kalau misalkan depan ada portek kosong, lalu brush, lalu jetmet, itu kan kombinasi yang paling sering orang pakai ya. Ya, betul. Nah, kita bahasa satu nih, porteknya ini, ya, kembali lagi, matematikanya sudah ada, tinggal download, cari di online, apa, portek portable yang eksternal punya, biasanya buat aquaculture. Kita kan ada, ada hitungannya tuh, flow-nya 30 kubik, itu diameternya harus di 3 meter. Supaya kecepatan kotorannya itu sekian, yang bersih sekian, sisanya turun di bawah. Sehingga, portek ini bagus nggak? Bagus! Bisa dapat sampai 90% kotoran itu tetap bisa. Selama, dimensinya sesuai. Tapi masalahnya kan orang, aku ada lahannya semeter. Nah, bikinlah semeter. Mau butuh 30 kubik, nolok selama kotoran mayoritas. Beras, ya, nyaring, oke, good. Cuman kan, kucinya ya, kucinya agak malas gitu ya. Yang paling resek nih, jet matte. Nah, jet matte semprot dari atas, semprot kenceng, gul kenceng, pakai steam, pakai apa, adung pakai aerasi, kita udah coba semua. Gak bisa bersih. Oke. Pasti angkat keluar, semprot secen dari depan, dari belakang. Baru ringan minta ampun. Setuju? Ya. Nah, tapi di saat bersamaan, bakterinya jadi nol lagi. Karena kamu hajar depan belakang. Tapi kalau nggak dihajar depan belakang, lumpurnya nggak tunggu. Betul. Jadi kita nggak cuma masalah gimana, kita sampai timbang. Kita udah coba metode atas, bawah, gunur kenceng, pompa gede, pompa 700, pompa steam, dan segala macem. Kamanku yang terbuka. Hehehe. 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 Jadi, itu kita cari metode sampai dibawah kita bikin pipa di golong-golong yang kecil yang suntik angin blower. Udah bukan air atau lagi nih. Udah blowernya kolam renang. Ya. Diadukin bleb bleb bleb. Betul sih. Di coklat sih. Tapi pas kita angkat lagi jack matnya, tetap berat. Ya. Oke. Jadi metode paling bersih adalah kamu keprak-keprak tapi rusak jack matnya. Ya. Atau kamu sempurat depan belakang baru dia jadi super ringan. Ya. Tapi begitu sudah super ringan, itu matnya jadi mediannya bakterinya nol lagi. Karena ikut terbunuh. Ya. Oke. Itu plus minusnya. Oke. Itu semua om tadi tiba-temper. Cipret. Oke. Dijebol. Jadi satu air def. Lebih simpel, otomatis. Cucinya tinggal 11 kali, 12 kali ke dalam pada saat super. Ya. Oke. Kalau mau jadi static bed, bisa di depan. Bisa. Contoh ini banyak. Ya. Tapi, itu ada ukuran dimensinya yang mesti kita ikutin. Ya kan. Nah, misalkan kalau smeter-smeter itu mungkin paling buku kubik per jam. Atau buku kubik per jam. Orang suka nawar. Ya. Ya. Om, apa 50-50 bisa nggak om? Bisa. Biasanya nampak. Keburu tekor. Ujung-ujungnya nanti mesti dicuci per 3 hari. Oke. Meskipun cucinya gampang, tapi kalau per 3 hari kan jadi rekod. Ya. Nah, itu plus minusnya. Makanya kalau, tapi kita balik nih. Kalau filternya metode pompa di depan. Berarti kan di depan kayak semi-pressure ya. Kayak eksternal gini ya. Oke. Ya kan. Segini pun mau lewat domku kubik nggak masalah. Karena pressure. Ya. Nah, jadi kan nggak mungkin ada. Kalau gravitasi kan dia ketahan. Bisa, saya bertanya tekor. Kalau dia terang otor. Jadi kalau gravitasi, starting back itu ada hitungan matematikannya bisa diputin. Perluas per area berapa itu sama dengan flow berapa. Kalau mau cucinya per 2 minggu. Jadi ini begitu telat aja ini 3 minggu. Atau kasih out of the feeder tumpah pun ya nampak nih. Oke. Akhirnya masih aduk-aduk-aduk. Ya kan. Tapi kalau nggak mau rekod. Kita banyak bikin kalau buat kolam-kolam dealer itu. Satipan di depan itu kita pakaiannya semi-pumpit. Jadi chambernya sedikit naik. Ya. Nah, jadi tumpah balik ke kolamnya sebagai ayat dari awal. Sekarang antar chamber ini sudah dihitung titik terbesar. Oke. Nah, berarti kesimpulannya kita kembali ke diameter yang akan ditaruh. Statis back ini ya. Statis back. Nah, luas permukaannya. Luas permukaan. Berarti kalau chamber 1 m x 1 m. Misalnya dalamnya 1 m. Dalam nggak terlalu ngaruh. Lebih ngaruh adalah luas permukaan. Luas permukaan. Luas permukaan. Oke. Jadi kita ngelihatnya adalah, kita ambil kasusnya adalah di kolam-kolam yang lupa cuci lah. Iya. Itu sampai ngebumpul. Media itu sampai ngebumpul dengan penuh kotoran. Oke. Kita coba batu cuci. Di level berapakah, akhirnya dia cuci sejam, aduk sejam, akhirnya pecah. Itu gumpalan. Itu biasanya kita paling mentok 60%-65% lah. Itu ya mentok. Nah, oke. Itu kalau kotoran standar baik. Kalau misalnya kolam auzer itu kan nggak lepas dari lumut. Kan pasti nanti banyak lumut yang masuk juga. Itu gimana? Pernah alamin nggak? Pernah alamin. Nggak ada masalah sih. Kayaknya ini 20 lumut. Bahkan saya suka bisa-bisa buat ngetes begini nih. Lumutnya tak gosokin biar lontok. Biar kesedot ya? Biar kesedot. Ya. Tapi sekarang saya tanya. Tergantung sakit daripada juga sih ya. Tapi umumnya gini. Kamu kalau buka chamber vortex gitu ya. Atau beras ya. Atau beras ya. Pernah lihat? Ada kotoran standar bentuknya kotoran standar nggak? Nggak ada. Umumnya udah jadi lumpur. Lumpur. Pernah lihat lumutnya? Ya. Karena lumut begitu udah nggak kena matahari. Dalam intang beberapa hari nggak akan mencoklat. Akhirnya hancur. Akhirnya jadi lumpur. Maka kita bilang umumnya. Nggak usah jauh-jauh. Pelet aja kita yang masuk ke pintar. Kalau nggak pas lagi masuk. Oh iya itu pelet. Tapi kalau udah sehari. Lumpur-lumpur nggak pelet. Kalau lumut yang kesedot. Lumpur di bawah kan. Lumpur di bawah. Lumpur di bawah. Dia nggak kena matahari. Dia mau musuh. Dia mulai mati. Dia mau jadi bapak. Karena dia kalau nggak kena matahari. Dia nggak tumbuh kan ya. Nggak bisa hidup. Akhirnya lama-lama jadi. Apa. Jadi lumpur juga. Karena prinsip saringan ini simple. Ini namanya adalah vlogging. Jadi kita ada sebuah media di atas. Tabung sebuah media di atas. Datang kotoran nih. Datang kotoran. Kotoran itu semakin datang. Akhirnya datang lagi. Datang lagi. Akhirnya dihidrat. Ya. Dia tegeleng. Ada yang sisa. Ngempel. Semakin banyak kotoran. Nyarinya semakin bagus. Maka ini awal-awal. Mesti jalan sekian lama dulu. Baru dia sampai jernihnya. Baru nanti. Tepat. Ya kan. Karena dia perlu waktu. Ya kan. Dia perlu ada. Ini prinsip. Prinsip yang sama. Dipakai di. Bubble bit. Apa. Yang. Apa tuh. Tabung hijau. Kayak Android gitu tuh. Itu prinsipnya semua clocking. Semua. Bras kita juga clocking. Cuma bedanya adalah. Kalau tadi bed ini adalah. Jodinya ya. Jadi. Berarti ini. Kalau kita uji coba. Bras kita hilangin ganti. Ini. Masih oke ya. Berbeda dengan. Selama. Hitungannya tepat. Hitungannya sesuai gak masalah. Ya kan. Makanya banyak yang kalau orang gak mau pusing. Dan space udah gak ada. Mainnya ekstern lah. Tapi ekstra pompa. Dari. Cember 1. Sebab itu dia. Dia tumpah ke cember 2. Ya. Kalau sistem. Gravitasi pompa di cember akhir. Harusnya gak masalah. Kalau. Selama hitungannya sesuai gak masalah. Sesuai. Ya. Itu yang banyak suka. Orang. Oh aku mau pesempatnya dong. Sekalian gini. Ini semua dari Om David. Nah. Ukurannya berapa. Kalau nya berapa. Nah. Bukan kita mau. Oh sombong. Atau bagaimana. Bukan. Ini ada hitungannya. Itu. Karena saya selalu. Kita. Berpatokan adalah. Ukuran ini. Kalau orang ini kasih makannya banyak. Ya kan. Jadi saya gak bisa bilang. Oh. Begini baik-baik aja. Masa kamu kasih makannya dikit. Ini kan susah kontrol. Nah. Berarti. Pekerjaan yang akan selesai Surabaya ini. Kita ajarin ya. Itu. Untung. Chamber brushnya 120 x 120. Mantep. Nah. Kalau orang gede kan suka. Double chamber. Bintar ke kiri. Bintar ke kanan. Nah. Itu kita hitung. Totalnya berapa. Disini target flow nya berapa. Target flow nya berapa. Ini kita cocokin jumlah gede. Pompa. Seket antar chamber. Sama. Apa. Statik nya ini. Ini. Jadi. Yang saya suka ngomong. Kalau brush. Gampang. Tinggal taruh. Ya. Tapi kalau. Static band ini. Ya. Rewel dikit lah. Di awal. Tapi kalau semua settingannya benar. Biasa-biasa enak. Tinggal cuci-cuci. Tinggal aduk-aduk. 3R buang. 3R buang. Udah usaha nyekat gini. Ya. Oke. Kayak begini-begini. Ini lagi banyak. Dealer. Apa. Breeder. Ya. Apa. Ya kan. Dia kalau di kolam-kolam. Yang kolam renang. Anak-anak segala macam. Begitu. Pake begini semua. Punya satu pompa gede. Yang LP 300. Kalau perlu. Selang panjang. Dia colok. Masin satu. Sambil ngopi. Aduh. Jeger. Buang. Apa praktek di kolam. Maslawan dulu ya. Karena saya. Edukasi nya agak seperti itu. Maksudnya. Sekarang banyak orang. Mau jadi breeder segala macam. Tapi kan. Kita karyawan juga. Masa banyak paniknya. Makin banyak. Postnya kan. Makin besar kan. Jadi kayak gini. Pake selang peku. Gini. Drifting. Overflow nya sudah ada. Hari ini dia tinggal. Setiap pagi. Dia datang. Dia colok. Angin diaduk. Di biar dia buang. Sudah. Matiin. Nyalain pompa lagi. Dia tinggal. Air turun 10 cm. Nanti pun gak apa-apa. Karena sudah dripping. Nanti udah bakal isi lagi. Iya. Jadi semuanya jauh lebih konsisten. Sore ini udah penuh lagi. Iya kan. Jadi kalau biasanya. Untuk atasi jumlah karyawan. Mereka suka pake auto feeder. Iya. Ini. Next step nya. Gimana caranya. Mekanis nya itu. Biar kamu sering sering cuci. Oke. Biar enak. Biar gampang. Satu lagi. Gak perlu basah-basah lagi. Iya. Kita sudah pake static base. Apakah. Di chamber berikutnya itu. Masih perlu jet net. Dan lain-lain sebagainya. So far. Kalau ngomong lihat postingan saya. Saya banyak bikin static base. Berikutnya itu chamber bio ada. Oh. Bukan berarti disitu gak ada lumpur ya. Tetap ada. Karena kan. Media ini juga jadi rumah bakteri. Plus nya itu. Tapi saya suka ngomong. Kapasitas biologinya. Anggaplah. Anggaplah. Anggap aja kan. Nol lah. Apapun baginya bonus ya. Karena dia fokusnya adalah. Mekanis. Oke. Sebenarnya kalau dari. Berubah warnanya. Sebenarnya ada bakteri. Oke. 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 Tementerian buur. Masih cokel. Masih cokel. Eli Cu kijer, buyur. Tapi juga terhubung berat perkhawatannya. Bergawin. Iya. es diubah. Karena umumnya udah main-mainnya main ceramik Oke oke oke, dapat pengalaman banyak Sekarang saya banyak meskipun coba di gede-gede Saya mainnya seperti itu Karena ceramik ini kan Kalau orang kuarin rutin Setiap kali proses kuarin itu Dia bergesek kan Jadi pasir-pasir kecil kan Itu yang orang sebut bahasanya adalah Eh kalau pakai ceramik tuh suka ada bitos nih Muap Bisa muap sedus setahun gitu Bukan, nggak muap Nggak ada judulnya muap tuh nggak ada Itu karena cara cuci-nya selama ini Dia angkatin satu-satu Dia turun, dia injek-injek segala macam Akhirnya jadi ada yang hancur dong Akhirnya berkurang dong Kita develop satu teknik cara susun media Dengan kombinasi media yang kita suka pakai Begini-begini-begini Supaya ke depan itu kita Customer-nya cuci-nya itu udah tinggal Satu Cabut Pipa pembuangan sampai daerah habis Ya Nah Kedua Punya pompa satu gede Mau 400 watt, 750 watt Bebas pakai selang Sirem, 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 sirem Sirem, sirem Lihat, pipa keluar-keluarnya Hitung Ya Nah, tapi stop dulu Karena sirumnya stop dulu Sampai habis Ya Oke, sirem lagi Nyalain lagi Matin lagi Tep Tep Tulangin terus Sampai agak jernih Sampai yang super jernih Kalau yang habis pun gak bakal jernih Intinya kita tuh merontokkan 90% 95% rumpur yang ada di dalam media Oke Tanpa perlu Berkuali Medianya Kantongnya Dan segala macam Karena itu yang Buang waktu Ya kan Dan merusak si media tersebut sendiri kan Oke Nah Itu kita rekomennya seperti itu Tapi Saya suka tambahin Kalau on nanti sudah setahun Dua tahun Itu ya Satu chamber lah ya Setelah kuras seperti tadi Angkat satu-satunya Silah satu-satunya Jadi dia tahu selalu Oh, taruh muda Tepat Tepat Kalo untuk static Buat untuk di catat Pertama lah Katakanlah ya Lalu kalo untuk Rumah Biologis Tetap harus di moving bed-in tadi ya Atau Kalo kita buat Diam kayak static gak apa-apa Atau gak bisa ya Bukan gak bisa Cuman gak optimal aja Karena Tadi Spacenya Katakan setiap bulir ini Bisa masuk 700 Bakteri Karena Satu-satunya Satu meter persegi gitu ya Ya Kalo kamu diemin Isinya Yang tua Yang anak-anak Yang kecil Yang mati Ada semua disini Mesti digerakin Supaya Isinya Ini bakteri yang Posisinya Bener-bener Very-very strong Oke 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 Temen-temen ya Dapet ilmu lagi Nanti videonya aku share lagi Walaupun Ngobrolnya apa adanya ya Sistem 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 Berat